Ya guys, kali ini gue mau ganti kenalpot CSL Gue memilih kenalpot Arrow Ini tipenya Thunder Thunder Dark Necrom ya Kalau nggak salah ya, seperti ini kodenya Yang ada di samping sini, ada kodenya Seperti ini, penampakannya Kalau gitu kita unboxing dulu Ya guys Jadi kita dapet Dua bungkus ya, ini Ini bracketnya Bracketnya belum karbon ya Masih seperti ini Kalian lihat Dapet kitab-kitab Oh ini apa ini guys Apa ini ya Disini dapet Kitab-kitabnya, coba kita lihat ya kitabnya Oh ini ada fitting instruction ya guys Oh oh Begini guys, fungsinya ya Ini apa ya Homologation Certificate Jadi ini mungkin maksudnya itu Rode Approval Regulation Dapat stiker 1 Arama cuma 1 Lalu kita dapat Per Per ya guys Ya kita lanjut ke knalpot Ini dia knalpotnya guys Kita buka dulu Ini ada apa ya Teringatannya gitu ya Ya ini kita tunggu-tunggu Knalpotnya Ini Stainless kali ya Lumayan berat sih sebenarnya Ini udah karbon Ini karbon Encapme karbon Arrownya Arrow Jadi ini sih kata OneTreeMotoshop Ini logo lama guys Logo barunya tuh yang Logo A besar itu ya Nah itu yang baru Ini yang versi lamanya ya Nah ini kita sudah dapat DB healernya Langsung terpasang disini Gak pakai baut guys Oke Cukup berat sih Cuman gak tau ya Kalau dibanding sama Kamput aslinya Mungkin beda jauh Nah ini Ukuran inletnya 54 guys Ya Aku gak bisa fokus Ini ukuran inletnya 54 guys Nah karena di OneTreeMotoshop Gak menjual Header Untuk Si Mono Atau SL Jadi Gue akan custom sendiri Headernya Gue akan custom Ke bengkel Kenapot MDM Kalau kalian orang Tanggerang sih Harusnya udah pernah denger lah MDM ya Gue sendiri Udah tau MDM itu Dari sekitar gue SMP deh Mungkin 15 tahun lalu Nah ternyata Gue sempet ngobrol sama Kopi MDM Yang gue datengin ini Mereka udah ada Dari 25 tahun guys Jadi ya Pengalamannya udah Talkchair lah Makanya gue percayakan motor gue Ke MDM Oke kita langsung aja Ke MDM Ya guys Sekarang gue ada di MDM Di Pondo Ini penampot Sampai jumpa di lepak Lagi diukur Untuk arrow nya Nah disini Ada Kopi Ini Empu nya Suhunya Suhu penampot kita Nah ini bagi kalian Yang mau nanya-nanya Mau custom Penampot Ini kontennya guys Top Markot top pokoknya Nah abis ini Gue bakal langsung ke Riki Buat masang Nelapot nya ya Karena kan Bawa nelapot serat Beratu Jadi abis di fitting Bakal ganti Nelapot serat lagi Di bawah Riki Sekarang kita udah ada Sama Riki Sekarang mau diganti Ke arrow Nah jadi gue di MDM itu Bikin 3 item Header depan Header depan Yang disini nih Header yang langsung ke ini Lalu Slip on buat yang Kenal pot Ori Sama Slip on buat ke Buat slip on ya Pipa ya Cakep kok Laksasannya cakep Dibuatin juga ininya Holdernya Nah ini yang di Dari MDM Ini pipa buat Nelapot standartnya Dan ini yang buat Arrow Gede jauh sih Nah 2 item ini Sama Header nya Mana tuh Terlihatan gak ya Header nya ini Itu 750 ribu guys Barangnya oke kok Mantep Bagus Recommended banget dah Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 boleh di kolom komentar see you on the next video selamat menikmati